Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ini pendapat ulama Saya bicara masalah agama Tidak ada kata-kata dalam agama kita Jodohnya belum datang, gak ada Saya jelasin Umumnya Umumnya semua orang akan datang Sinyal jodoh Itu semua sinyal ya Hidayah itu sinyal Seperti misalnya ibu dengar azan Ada sinyal hidayah Ada bisikan dalam hati dari malaikat, sholat Itu sinyal hidayah Bangun tengah malam, gitu kan Kita hidayah Ada fakir miskin minta bantu Sinyal hidayah Sama halnya juga dengan begitu Nikah itu kan jodoh Apa? Ibadah ya Allah datangkan sinyal jodoh kepada setiap orang Gak ada yang tidak ada sinyal jodoh Artinya dia akan pernah ada kecenderungan Atau orang cenderung sama dia Bagaimanapun keadaannya Masalahnya dia yang rewel Mohon maaf saya bahasakan ini masalah agama ya Karena kita lihat ada orang lumpuh Laki-laki di Jakarta ini ada Takinya lumpuh, tangannya lumpuh, semua istrinya ada Punya anak Bekerja Setiap datang sinyal ada orang yang cenderung dengan kita Ada gambaran dapat informasi tentang seseorang Maka yang terjadi apa? Kita istighar Minta sama Allah petunjuk dimudahkan Termudahkan, selesai Jalan melangkah Subhanallah tidak ada orang yang mudahkan pernikahan dia Ini ada orang yang cocok Sudah, Bismillah Dia tidak berpikir Oh mungkin ada yang lebih baik Sudah ini Allah sudah kirim Berarti ini yang terbaik Dia melangkah Cari rumah tangganya bahagia Tapi kalau ada orang Ah mungkin ada yang lebih baik Allah datangkan putih tidak mau Datang hitam tidak mau Coklat tidak mau Mau warna apa ini? Kulitnya biru baru mau nikah Banyak orang begitu rewel sekali Kalau dalam pandangan agama Tidak ada orang yang tidak datang sinyal jodohnya Tidak ada Ada sinyal jodoh yang datang Akhirnya Allah kasih dia sinyal Dia nolak Allah kasih lagi tuh Sinyal Sinyal Kadang-kadang Subhanallah dalam waktu yang bersamaan Ada lima mungkin sinyal Ada lima orang yang cenderung dengan kita Bisa terjadi Tinggal kita istighara Ya Allah dari lima yang kau kirim ini Mana yang terbaik Patokannya selalu agama Oh yang agama yang terbaik cuma dua orang Dua orang ini mana yang terbaik lagi ya Allah Mungkin kita bisa mimpi Biasanya bukan mimpi Mimpi itu dari istighara cuma bagian kecil ya Yang sering terjadi adalah Kita bisa mendapatkan informasi positif atau negatif Tentang calon kita Biasanya begitu Tiba-tiba kita daul tentang sesuatu Dia pernah melakukan perbuatan yang besar Itu dapat Informasi datu dari mana? Kayak Allah kasih gitu Dapat Itu sudah ada sinyal Oh berarti orang ini tidak tepat Nanti baru ikhtiar Kalau misal memang Dari ikhtiar Ini dulu saya Supaya jangan ada suudan ya Sangka buruk dengan Allah Allah gak datangin jodoh saya Itu keliru Karena jodoh Itu masuk dalam takdir ikhtiar Pilihan kita Sama dengan ibu mau minum air Atau mau minum teh Sama Mau nikah sama orang ini Atau orang itu Ikhtiar Pada saat dia pilih Ya sudah Allah Mudahkan dia di pernikahan itu Kalau ada orang Enggak ini saya gak mau Enggak ini Saya yakin ibu-ibu pernah menolak orang Orang mungkin Oh saya tidak cenderung kena ini Baik Ada orang kalau menolak Ada udhur syari'i beda Oh orang ini kayaknya gak baik akhlaknya Itu udhur Gak apa-apa Allah lagi memberikan pelajaran kepada dia Ada orang-orang yang seperti ini loh Jangan kau terima Mungkin Minta ya Allah bertunjuk Dikasih lagi nanti Tapi ada orang Sudah datang orang yang baik Masih rewel Gak mau Ingat Bukan berarti Kalau kita dapat orang soleh Orang baik Kemudian dia tidak punya salah Enggak Pahamin ya Karena ada orang sudah menikah Tapi kok kenapa Saya sudah tangkap nih Sinyalnya Allah Saya menikah Tapi kenapa Suami saya buat masalah ya Memang kok Adaptasi Ibu hidup 25 tahun Di rumah tangganya Ibu sama orang tuanya Dia hidup 30 tahun Di rumah tangga sama orang tuanya Terus tiba-tiba mau cocok Buat adaptasi kan Pasti ada adaptasi Makanya disini Cari tadi yang sepadan Dahulukan agama Sehingga yang benar Memaafkan Yang salah Minta maaf Terus Terus